Nah, itu kan ke Bali. Nah, itu kan banyak yang bilang kalau taka ini mirip sama ke Mika Salih. Nah, itu taka gimana? Minggar sama Mika Salih? Iya, karena banyak yang bilang kalau Mbak. Aku tuh berteman sama dia udah dari 2019. Eh, mungkin sebab itu. Ini ketika pertama kali kami bertemu, dia jadi seorang perempuan yang polos. Pada saat itu dia gak bisa masang bulu mata. Terus dia nangis. Sampai manajernya datang ke aku, ngetok kamar, suruh memasangin bulu matanya gitu. Itu adalah hal yang tidak akan terlupakan gitu. Pertemuan pertama kami dari situ. Dari situ, kita mulai kayak ngerasain. Mika Salih merasa bahwa, oh. Bukan itu kayak, gitu. Bukan aku ngerasain banget. Terus semen banget ketika aku pasangin bulu mata. Awalnya nih, yang bikin aku ada, ada, apa ya, rasa serak gitu. Berteman sama dia gitu. Kepolosannya dia gitu. Kepolosannya dia, terus dia yang senangnya dia tuh. Gampang lah nyenangin dia tuh. Sampai akhirnya, kita berteman-teman ketemu di acara. Ketemu di acara, kita jadi sahabat. Dia tahu pada saat aku menikah kemarin. Akhirnya saya mencerai. Dia juga yang mencerai pada saat itu. Pada saat saat nikah, dia mencerai. Tapi sebagai sahabat-sahabat ada aku, Siti Liga. Ada Imei-Imei. Kita melihat salah satu teman kita yang mencerai. Ya kita harus bikin dia semangat. Gimana caranya supaya dia rasa sedikit. Akhirnya, ya itu timbul. Timbul rasa solidaritas sesama perempuan. Tidak ada di saat itu. Tidak ada di saat itu. Tidak ada di saat itu kan enak banget. Jadi, dari kita satu sama lain. Saling ngerasa care. Berbunyi dengan kenyamanan hati. Gitu kan Siti. Kita pengen semua ketemu kita baru. Akhirnya dari situ, kita semakin kuat lagi. Persahabatan kami. Sampai akhirnya kemarin, dia sudah seterusnya bercerai. Dia sudah mendapatkan pasangan lagi. Terus, dia juga mau yang bercerai. Aku bercerai, jatuh baru. Perjalanan aku, penikahan aku dengan mantan suami sebelumnya. Sampai cerai juga mereka ada. Hadir. Sampai kemarin aku menikah. Mereka pun ikut. Berbahan begitu. kalau dibilang sih, ya sudah lebih dari kaya sahabat. Sudah kaya saudara. Rasanya kaya. Karena, yang kita butuh adalah, bukan masalah statusnya saudara atau sahabat. Tapi, gimana timbul mereka memperlakukan kita. Begitu pun kemarin aku di Bali ketemu dia. Dan emang, kemarin, ceritanya saya, dia hitung pada saat pernikahan. Dia janji mau ngasih hadiah pernikahan. Jadi, hadiah pernikahannya itu merupa, oce kotel. Wajar nginep. Wajar nginep. Ya. Wajar nginep katanya buat honeymoon gitu. Jadi, kita ketemuan di Bali. Kita ketemuan di Bali disana. Ya. Ya. Terus dia, kan kembali. Dia kan ngakainin kedua ya. Tiba-tiba aku cok-cok ada dia. Gocokin. Iya dia. Ngapain sih? Kamu ngasih basing hotel ya. Gak usah sama kamu. Gitu kan. Tapi kan aku juga ngelengguran. Gitu kan. Ya, lucu-lujuan. Jadi, akhirnya. Ehm. Kayak dia selalu pengen ngeliat aku berhabisan. Gitu kan aku. Kita sama-sama saling jaga. Saling jaga itu dalam bersama. Itu emang sulit ya. Misalnya gini. Masalah uang. Ataupun laki-laki. Tapi nih. Kita mencintai dengan kira-kira yang sama. Itu bakal ini. Gitu kan gak soal uang. Kita kalo udah. Kan bisa bawa penyanyi nih. Wah. Untuk-untuk kan masalah kerjaan. Itu juga bakal ini. Gitu kan. Jujur aja. Kalau aku tipe orang yang sangat mencintai gue. Aku ngejaga pekerjaan. Dan ngejaga pekerjaan. Pekerjaan gila mati. Materi ini nih. Yang seperti terbrangung. Gila-gila materi. Gitu pun aku ngejaga siapapun yang dekat. Ataupun yang jadi pacar. Atau kek. Baru berkecengan lah. Sahabat-sahabat aku. Untuk benar-benar menghindari. Akses untuk bisa. Kenal dengan. Untuk bisa dekat. Sama si. Kecenganya. Pacarnya. Atau seperti ini. Aku tetap. Aku harus jaga hati. Itu sih ini. Kita saling ngejaga itu. Kita pasti gak harus nyaman ke teman. Dengan setup. Walaupun banyak orang yang bilang. Teh hati-hati. Teh. Banyak pelakon lah. Apaan segala macem. Komen-komennya. Gitu kan. Hati-hati. Jangan ngajak-ajak sahabat. Atau itu. Kenal sama. Gitu-gitu. Tapi kan balik lagi. Kalo kita udah bisa punya. Buat prinsip itu. Kita harus ngejaga perasaan teman. Kita gak boleh dekat sama. Dekat itu dalam arti. Terlalu. Gimana ya. Terlalu akrab. Ataupun. Ya kita saling juga jarak. Gila.